Nah untuk gelaran menginspirasi anak muda tentunya kita selalu butuh mendapatkan hal-hal baru ya praps Inspirasi baru tuh penting banget Ini ada Creative Pruner Corner yang kembali digelar Acara talk show ini dibuat untuk menambah wawasan relasi dan juga mendengarkan diskusi para entrepreneur sukses di Indonesia saat ini Dan akan berlangsung di tiga kota ya Yes Creative Pruner Corner 2019 merupakan acara talk show tahunan yang diadakan untuk menginspirasi anak muda Creative Pruner Corner 2019 ini digelar di Malang pada 19 Januari, Medan 26 Januari dan juga Makassar 2 Februari Talk show yang akan dikemas menarik ini akan dilengkapi dengan workshop Baik workshop tentang branding maupun juga kiat mengenai entrepreneur Kali ini para pembicara pun beragam seperti chief marketing dan juga co-founder Ticket.com Dari Undarsa, aktor Dion Wiyoko, ada Deddy Corbusier, Najila Sihab, founder Kitabisa.com, Al Fatih Timur, serta banyak lagi Ini wajah-wajah yang udah gak asing lagi ya yang ada di kreatif pener kali ini nih Nah di studio sekarang sudah hadir bersama kita founder dan juga CEO dari Creative Pruner Event Creator ada Putri Tanjung Selamat pagi, good morning Ada juga Mas Al Fatih, founder dari Kitabisa.com ya Ini sudah yang kelima, Creative Pruner yang kelima Wah udah gak kerasa, berarti udah 5 tahun kalau gitu ya Ini yang susah loh, istikomah itu susah Konsisten itu susah sekarang Artinya dari tahun ke tahun ada progres yang luar biasa sampai akhirnya Putri tetap membuat acara yang sama setiap tahun gitu Gimana-gimana sejak ini perkembangannya? Jadi kan sebenarnya Creative Pruner Corner itu adalah, kita bilangnya an ultimate talk show experience Gimana kita tuh pinginnya kalau misalnya datang ke Creative Pruner Corner itu gak berasa kayak seminar Gak biar, gak apa ya, gak di lecture gitu Jadi emang hangout bareng pembicaranya, terus lebih personal, terus juga lebih ke sharing Jadi gue pinginnya tuh menerah sumbernya tuh lebih sharing pengalaman tentang jatuh bangun mereka gitu Jadi seru banget sih, kan dari tahun ke tahun kita selalu di Jakarta Terus tahun 2018, kita coba deh kita ke 3 kota, untuk ke Surabaya, Jogja, dan Bandung Dan animo-nya sangat luar biasa, akhirnya oke kita coba deh tahun ini ke 3 kota lagi yang berbeda gitu Makassar, Malang, sama Medan Makassar, Malang, sama Medan Tapi sebetulnya bikin penasaran nih dari semua line up pembicara yang ada nih seru-seru banget Ada cecel, generasi 90-an, ada Reddit Yadika juga, ada Reddit Yadika juga, ini pemilihannya based on Ada Didi Kobus ya, ada Pak Heru Tanjung Iya Pak Heru Tanjung ya, bapaknya siapa deh? Siapa ya? Ini based on apa sih pemilihan narsumnya nih? Pertama kita juga ada research, kita ada research, kita juga ada survey Sama sebenarnya kita, kita tuh selalu memasangkan resumber yang gak dikira-kira akan dipasangkan gitu Dan kita tuh biasanya emang perspektifnya emang pinginnya cari yang berbeda, ada perdebatan juga Jadi itu sih sebenarnya Misalnya, misalnya siapa yang sekarang ini? Misalnya, aku sama bapak, Pak Heru Tanjung Jadi nanti akan jadi pembicara bareng gitu? Akan jadi pembicara bareng satu sesi Dan itu kan berdua kita, of course dari generasi yang berbeda, cara pikirnya juga berbeda Itu pasti bakal seru banget Itu bakal ada ini gak? Perharaan rumah tangga gak? Kalau jadi hidup, Pak? Iya, seru sih tapi Karena pinginnya nanti yang datang bisa melihat banyak perspektif Dan semua kan punya racikan masing-masing yang untuk sukses atau untuk menjadi pengusaha Jadi biar nanti yang datang bisa meracik-racikannya sendiri Bikin Pak Heru Tanjung mau jadi pembicara gimana caranya tuh? Susah banget kan Gimana, gimana? Coba kita penting Tapi itu di semua event akan ada ya? Akan ada, jadi di Medan Malang dan Makassar Akan selalu ada Pak Heru Tanjung Oke, ini jadi yang membedakan dari kreatif penerah sebelumnya Akan head to head ya? Semua narsum-narsumnya Jadi biasanya tuh dari tahun ke tahun selalu satu sesi tuh rame-rame Berempat, berlima Nah tahun ini kita fokus cuma dua-dua aja Cuma dua-dua? Jadi satu sesi itu dua orang gitu Kenapa? Biar lebih in-depth Jadi bisa lebih fokus Dan bisa lebih menggali lebih dalam Lebih banyak yang bisa di-sharing gitu ya Kemudian juga ada Mas Alfati dari Kitabisa.com Nah Mas Alfati dari Creativepreneur Corner 2017 Juga para jadi Langganan ya Udah ikut lagi Langganan jadi pasiennya Creativepreneur nih ya Talkshow pertama Yang makanan sama minumannya disiapin Khusus yang emang disukai oleh speaker-nya Ohhhh Creativepreneur tuh selalu kayak Biasanya kan kita dapatnya nasi box doang kan Makanya Di seminar kan ya Di tanyain dulu makanya suka apa Minumannya suka apa gitu Sesuai riders gitu ya Sesuai riders Tapi kita kasih di stage ya Di stage juga kan Seru banget Pas masuk dipakai musik Yang disukai juga sama speaker Jadi kayak di bawah suasana Ini kayak attention to detailnya bagus banget Oke kalo tiba-tiba sukanya Korea seru banget sih Langsung joget gitu Kayak yang setakutnya Ada aja yang dangdut Ada ya Ada ya Ntar malam pada jaim Iya Semuanya salad Karena di depan orang Oke Nonton ditontonin nih makannya yang sehat-sehat Iya sehat-sehat padahal Iya iya Eh tapi kalo misalnya kita ngobrolin soal Organisasi tempatnya Mas Alfati ini ya Uluran tangan orang-orang yang baik Lewat situs penggalangan dana memang telah membantu Banyak orang keluar dari situasi sulit Rappu Iya betul Salah satunya adalah bantuan dana Untuk keluarga Gatot Budi Santoso Yang tahun lalu berupanya Membayar tagihan rumah sakit buah hatinya Keceriaan al-Fatih mewarnai hari-hari pasangan seniman Gatot dan Ulfa yang tinggal di kawasan Tangerang Selatan Satu tahun lalu Fatih lahir dalam kondisi prematur dan berat badan rendah setelah Ulfa jatuh pingsan akibat hipertensi Dia setelah sholat subuh Itu dia izin ke kamar mandi Terus gak keluar-keluar Ada berat pintunya gak tau Lihat istri sudah Tiduran di lantai kamar mandi Dengan apa Kondisi yang berbusa gitu Biaya persalinan dan perawatan medis yang mencapai lebih dari 50 juta rupiah Membuat Fatih harus menginap lebih lama di rumah sakit Hingga tagihannya terlunasi Situs penggalangan bantuan kitabisa.com menjadi jalan untuk membawa Fatih pulang Selain menggalang dana Gatot melelang lukisan-lukisannya sebagai bentuk timbal balik Dalam waktu 12 hari Dana terkumpul melebihi target Dan Fatih pun bisa pulang Saya berterima kasih banyak Berterima kasih banyak Pada semua donatur yang Sudah mengajarkan kebaikan dan ketulusan Yang luar biasa ya Untuk keluarga saya sendiri Yang awalnya kita mungkin Sebelumnya itu gak pernah berpikir Ada masalah kita bakal ditolong orang banyak gitu Bakal ada gotong royong sebanyak itu 200 orang lebih Ngebantu lahirannya Sebagai bentuk terima kasih Gatot membuat lukisan besar Yang dipajang di kantor kitabisa.com Lukisan ini kita taruh di pintu depan Supaya setiap karyawan yang masuk Setiap hari selalu teringat Inilah kenapa kita melakukan Apa yang kita lakukan di kitabisa.com Selain alfati dan keluarga Kitabisa.com telah memediasi banyak orang Dengan jumlah donasi tersalurkan Mencapai 497 miliar rupiah Mahartika Utama Jakarta Terima kasih orang baik Ternyata banyak orang baik ya Yang ada di Indonesia ini Apalagi kita bisa juga sebetulnya Sepanjang tahun kemarin Banyak sekali muncul namanya Karena ada banyak Apa namanya Gempala bencana alam Dan itu juga difasilitasi oleh kitabisa.com Begitu ya Putri sendiri memilih Al-Fatih ya Untuk masuk atau kitabisa.com Di sini itu pertimbangannya apa? Selain banyak yang request Banyak fans ya Banyak fans ya Banyak yang request Sebenernya sih Semua narasumber yang kita pilih Pasti based on survey Jadi memang banyak request Dan Mas Al-Fatih juga Aku selalu bilang sama Mas Al-Fatih Mas Al-Fatih itu salah satu Pengusaha muda yang sangat aku kagumi juga sebenernya Jadi pingin banget Mas Al-Fatih bisa sharing ke anak-anak muda Semoga lebih banyak lagi anak-anak muda seperti Mas Timi Yang punya usaha Tapi juga bisa bermanfaat untuk banyak orang Bantu banyak orang juga Jadi Sangat inspiratif sih Apa yang nanti akan di-share di Creativepreneur? Iya penasaran Tis dikit Mungkin karena Kita kalau disebut orang kan social entrepreneurship Jadi ini cara baru Gak hanya entrepreneurship untuk komersial Tapi juga untuk bantu sesama lah gitu Dan ini juga cara kreatif Melalui teknologi Dan dunia internet yang makin berkembang Gak hanya memudahkan kita untuk social media Atau untuk belanja Tapi juga untuk membantu sesama Contohnya kayak Fatih tadi Oke Tapi ada rencana gak sih Nanti misalnya pas lagi acara Creativepreneur Mau bikin crowdfunding untuk sesuatu juga gitu Bisa jadi Biasanya temen-temen Biasanya temen-temen audiens udah punya ide kan Udah punya inisiatif Jadi abis event mereka bikin sendiri Dan itu lucu-lucu sih Galang dana buat nenek-nenek di pinggir jalan atau apa Ini kita nge-inquiry semua orang untuk berbuat baik Untuk take action lah gitu Untuk bantu sesama Belah dunia online Nah mungkin banyak orang yang pengen tau sekarang nih Dibocorin dulu sedikit Sebetulnya How you start the business At the beginning Jadi awal-awal tuh kayak gimana Tadi juga kan yang mau dihadir itu jatoh bangunnya Si pengusaha membangun usaha ini Sedikit lah dibocorin disini sebentar Iya Jadi kalau zaman dulu Waktu mahasiswa sering galang dana Pakai kotak amal di jalanan Pakai almamata Terus keringetan gitu-gitu Tapi kayak yang donasi sedikit Satu, terus kedua kadang orang harus uzon kan Ini beneran gak sih donasi dipakai buat apa Iya Nah sekarang kita berpikir kayak gimana kotak amalnya berbentuk website Ide awalnya kayak gitu Jadi supaya kotak amalnya bisa keliatan Dan bisa diakses terus semua orang Dan di luar negeri sebenarnya udah banyak crowdfunding Di beberapa negara itu jadi benchmark kita Dan 2013 akhirnya kita memutuskan Yuk kita mulai nih crowdfunding di Indonesia Buat social project Karena kita udah biasa galang dana buat dunia sosial juga Dan awalnya tuh emang lebih ke segmen aktivis Teman-teman di kampus yang punya proyek sosial Tapi lama-kelamaan ternyata ada banyak Lembaga non-profit yang pakai Termasuk sekarang yang paling banyak Sebenarnya orang tua-orang tua Kayak Mas Gatot tadi dan Mbak Ulfah Yang punya anak yang mungkin lahir prematur Atau masuk NICU yang gak bisa biaya pengobatan Dan mereka galang dana di Kitabisa Dan ketemu sama banyak orang baik Itu yang bikin kita bahagia sih Ternyata jembatan kebaikannya berfungsi Wow Karena banyak orang yang pengen bantu sebetulnya Tapi karena gak tau gimana caranya Jadinya Sekarang ada medianya nih Kitabisa.com Nah ini baru satu pembicara Ada berapa pembicara semuanya? Banyak Jadi di satu kota itu ada 6 pembicara Ada 6 pembicara Itu satu hari ya? Satu hari Jadi dari jam 10 pagi sampai jam 5 Sudah itu ada workshop Ada workshop Ada workshop juga Di hari yang sama Eh penasaran harga tiketnya berapa sih Putri? Hanya 150 ribu saja Eh gimana? Kok murah amat? 150 ribu saja Oke Jadi cepetan dibeli di tiket.com Beli di tiket.com Oke Hanya di tiket.com Hanya di tiket.com Hanya di situ aja ya? Iya Gak bisa offline langsung nanti datang ke seminarnya gak bisa? Bisa cuma sangat terbatas Karena Abdul udah mau sold out jadi Beli sekarang di tiket.com Oke Masih bisa dibuka sekarang ya? Masih Masih Jadi setiap dari apa namanya? Setiap kota gitu ya dibuka di tiket.com Itu se... Apa namanya pada saat mau ini ya Mau... Tayang bukan tayang sih Mau acara aja Oke oke Nah Tiketnya udah bisa dibeli sekarang Untuk semua kota itu ya? Oke Makassar Makassar Nah yang terakhir nih Putri dan juga Fatih Ini kan sebelum kita berpisah Dan tentunya nih di tiga kota ini Anda beruntung sekali Karena didatangi sama Kreatif Perner Silahkan ajak sebanyak-banyaknya untuk datang ke Kreatif Perner Tekan Mas Al-Fatih Oh oke So temen-temen yang di Medan, Makassar dan... Malang Malang Langsung aja buka tiket.com dan beli tiketnya Dan sampai ketemu kalau sama saya di Makassar di Kreatif Perner Corner Bener 2 Februari ya Mas Al-Fatih Jadi jangan lupa kalau di Medan itu 19 Januari Oke Di Malang 26 Januari Oke Dan di Makassar 2 Februari Oke 19 Januari 26 Januari dan 2 Februari Betul Makassar penutup ya Betul Baru info nanti Instagramnya Baru info Baru info info bisa Add Kreatif Perner EC Kreatif Perner EC Oke Kreatif Perner EC Di Instagramnya Putri juga ada tapi ya Bisa Putri underscore Tanju Oke Baiklah kalau begitu Terima kasih ya temen-temen Sudah datang Ini kita informasiin lagi nih Buat pemirsa di rumah Saya bacain lagi ya Jadi tiket Kreatif Perner ini dapat dibeli di tiket.com Info lebih lanjutnya Tentang acara ini bisa Anda hubungi nomor 0812-9647-5792 Ada di bawah tuh Di sini nih Nomornya bisa lewat WhatsApp dan juga lewat SMS Ya Anda juga bisa buka Instagramnya Tadi sudah disebutkan oleh Putri ya Add Kreatif Perner EC Langsung aja di follow lalu dilihat infonya di situ Oke sukses ya Terima kasih Terima kasih ya Terima kasih Bisa menginspirasi banyak orang Sampai ketemu lagi Dan n 오류 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.